Si responnya Pak Caksa Agung Melanjutkan ini tadi Kalau kita Bicara tentang Hak yang diberi negara kepada pengembang Itu rata-ratakan luas dan besar Begitu ya, kemudian diberi ruang Waktu membangunnya Misalnya perumahan dia bangun 10 tahun, 15 tahun atau 5 tahun Yang terjadi di Lapan, ini yang saya sebut itu Bukan sekedar mafia tanahnya Tapi penelantaran tanah yang Tak diolah itu yang poin saya Waktu itu, jadi Contoh kemarin itu yang saya sebutkan di Sumatera Utara, itu Dia dapat misalnya 16.000 Hektare atau 18.000 hektare Dia hanya mampu mungkin cuma 1.000 2.000 hektare saja, tapi yang Sisanya itu kan terlantar Padahal itu bisa kita gunakan untuk Yang lain lagi, yang lebih besar Nah, saya coba cek Ke BPN ini Pak Caksa Agung Katanya itu melanggar Melanggar peraturan juga, karena Tidak sesuai dengan Kewajipan dia yang harus dipenuhinya Ketika dia menandatangani Mendapatkan HGU itu Nah, kalau begitu harus ditarik Lagi dan dikembalikan kepada Negara kemanfaatannya untuk Masyarakat yang Lebih luas lagi Itu mengenai, saya sebutnya Penelantaran tanah Pada penelantaran tanah Pimpinan, boleh gak saya bergeser Sedikit saja pimpinan, apakah Cuma hanya ini? Kalau boleh Saya teruskan Ini masalah apa lagi? Ini soal restoratif justice Masih yang soal tadi yang direspon beliau Satu menit boleh? Boleh, iya Terima kasih Saya kebetulan pas tadi masuk kemari Saya mendengarkan betul Wawancara Radio El Sinta dengan Pak Siman Juntak Tentang restoratif justice Ketika Pak Jaksa Agung Kemarin di Bandung Mengumumkan Rilisnya Tentang kampung restoratif justice Terima kasih banget ini Dan saya kira ini respon Yang paling cepat kita Dan kemudian mengeluarkan Pedoman nomor 18 2021 Penyelesaian perkara Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Melalui rehabilitasi Dengan pendekatan Keadilan restoratif Yang oleh Jampidung Pak Rahab, Pak Fadil Menyebutkan Kemampuan Jaksa Untuk menggali Kearifan lokal Yang tumbuh subur Di tengah-tengah masyarakat Ini yang disebut Bagaimana melaksanakan Asas Dominitus Litis ini Saya merespon ini Dan Saya kira di tempat kita Ini banyak sekali Kearifan lokalnya Saya hanya mau bilang itu aja Pemimpinan Tidak lebih dari satu menit Kita sambut baik ini Tentang Kampung restoratif justice Kalau kemarin saya menyebutnya Kota restoratif justice Karena levelnya gak jari Kalau ke kampung nanti Pakai apa dia Begitu Tapi kalau kota Atau kabupaten restoratif justice Oke lah Tapi saya kira dalam kota Di dalam kabupaten Ada kampung-kampung itu Terima kasih pimpinan Terima kasih Pak Baik Bapak Ibu sekalian Intrupsi pimpinan Terima kasih